Hoi Hoi Pinkfong Misteri Bendera Hmm, kurasa ada di sekitar sini. Oh, ini dia. Lihat, Pinkfong. Apa kamu ingat apa yang terjadi? Tentu saja aku ingat. Rachel dan Chamli datang ke Wonderstar dan memberitahu kita bahwa ada bendera aneh di seluruh Wonderville. Pinkfong, menurutmu mungkin alien datang ke Wonderville. Tapi kita harus mencari tahu dengan pasti. Kita menandai setiap bendera di peta dan menemukan bahwa bendera itu langsung menuju ke rumah kita. Apa kamu ingin tahu siapa yang memasang bendera itu di seluruh Wonderville? Mari kita bekerjasama untuk memecahkan misteri. Pinkfong, kamu di mana, Pinkfong? Pinkfong, apa yang kamu lakukan? Terkejut ya? Itu bagian dari perangkap pencuri yang kupinjam dari Pocky. Perangkap pencuri? Ya, ini satu set jebakan untuk hentikan pencuri masuk dan mengambil barang-barang kita. Semua melihat bayangan mencurigakan di sekitar Wonderville akhir-akhir ini. Jadi untuk keamanan, aku pasang banyak perangkap di rumah kita. Oh. Lalu, bagaimana kita masuk ke rumah kita? Upsi, aku tidak berpikir sejauh itu. Apa? Pinkfong! Hogi! Rachel, Chumlee, ada masalah apa? Lihat ini, ada bendera aneh seperti ini di seluruh Wonderville. Bendera? Tempat di mana aku berlatih menyanyi juga ada bendera aneh di mana-mana. Dan aku menemukan bendera ini di hutan. Aneh sekali. Siapa yang melakukan hal seperti itu dan kenapa? Kami juga penasaran. Karena itu kami menemui Mo. Kalau begitu, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Pinkfong dan Hogi atau terlalu kecil. Kubus-kubus. Oh, ini benar-benar kosong. Benarkah? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Aku yakin itu. Ayo kita pikirkan tentang kubus-kubus itu nanti. Dan cari tahu tentang bendera terlebih dahulu. Oke, kedengarannya bagus. Hoi poi, Pinkfong! Tada! Chumlee, bawa kami ke tempat kamu menemukan bendera. Eh, ini tempatnya. Apa kamu lihat seseorang di sekitar saat kamu menemukan bendera itu? Tidak. Apa arti dari bendera ini? Hei, apa itu? Apa itu tusuk sate biji ek? Aneh sekali. Kenapa ada biji ek di tusuk sate? Bendera dan biji ek. Biji ek dan bendera. Oh, aku tahu. Ini dilakukan oleh alien. Alien? Ya, alien menandai desa kita dengan bendera yang menunjukkan kita sudah ditaklukkan. Lihat, jejak ini seperti pesawat luar angkasa. Alien? Apa alien menyukai biji ek sepertiku? Hmm, kurasa biji ek punya arti lain bagi mereka. Rachel, tunjukkan pada kita tempat di mana kamu melihat benderanya. Di sana. Di sini. Oh. Di sini. Dan di sini. Coba kita lihat. Baiklah. Kita menemukan bendera di sini, di sini, dan di sini. Chamli menemukan bendera di sini. Benderanya semakin dekat dan lebih dekat dengan desa kita. Benarkah? Kalau kita mengikuti jumlah biji secara berurutan, maka tempat pertama ada di sini. Tempat selanjutnya di sini. Dan kemudian itu membawa kita ke sini. Kalau kita terus berjalan ke arah yang sama. Ini rumah kita. Oh, tidak. Alien itu menuju rumah kita. Tapi kenapa? Untuk apa? Mereka pasti mengincar buku-buku. Tidak. Mereka pasti mengincar mainanku. Aku yakin itu. Kita harus cepat pulang. Serahkan saja padaku. Ini buruk. Dia tidak boleh masuk ke dalam rumah kita. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Oh, benar. Aku lupa semuanya. Aku sudah pasang perangkap pencuri di depan rumah kita. Ingat? Aku bahkan membiarkan pintu depan terbuka lebar untuk menggoda pencuri. Apa? Akan sangat mudah bagi alien untuk masuk. Jangan khawatir. Begitu alien masuk, dia akan diterbangkan oleh kipas besar. Tapi bagaimana kalau alien itu berhasil melewatinya? Jangan khawatir. Aku memasang bom tepung di tangga. Begitu aliennya berhasil naik tangga, dia akan ditutupi tepung dari kepala sampai kaki. Tapi bagaimana kalau alien itu berusaha melewati tangga? Itu tidak akan terjadi. Tapi kalau iya, masih ada satu jebakan yang terakhir. Satu jebakan terakhir? Ya. Segera setelah alien masuk ke kamarku. Jaring akan jatuh dan menangkapnya. Wow. Akhirnya... aku menemukannya. Astaga, alien itu pasti sudah ada di dalam. Oh tidak. Lebih cepat, lebih cepat. Baiklah, mari kita mulai. Oh bintang jatuh, tolong kabulkan keinginanku. Keinginanku untuk bertemu teman bayi. Kamu tidak bisa mengambil mainanku. Wow. Keinginanku jadi kenyataan. Senang bertemu dengan kalian semua. Apa yang terjadi? Si... Siapa kamu? Oh, halo. Halo, biar ku perkenalkan diriku. Hai, namaku Tenny. Beruang Tenny. Tenny, Tenny. Tenny, Tenny. Ucapkan nama ku, beruang Tenny. Tenny, Tenny. Tenny, Tenny. Ku berharap pada bintang. Ku temukan temanku. Yo, ayo. Dimana mereka? Dimana temanku? Yuk buat harapan. Ya, ya, ya. Hai, namaku Tenny. Beruang Tenny. Tenny, Tenny. Tenny, Tenny. Ucapkan nama ku, beruang Tenny. Tenny, Tenny. Tenny, Tenny. Ku bisa temukan sahabatku. Yuk lakukan bersama Tenny. Jadi, kamu kesini untuk mencari teman juga? Lalu untuk apa semua bendera itu? Dan tusuk sate biji ek? Bendera? Biji ek? Oh, itu. Aku selalu menandai tempat-tempat baru yang kukunjungi dengan bendera. Dan biji pohon ek untuk nomor urutan perjalananku. Oh. Aha. Wow. Aku tahu. Sudah kuduga biji ek adalah petunjuk penting. Ketika aku akhirnya bisa menemukan bintang jatuh, aku buat perlutaanku. Dan kalian berdua muncul. Oh, pintu depan terbuka. Jadi aku masuk tanpa izin. Aku minta maaf untuk itu. Tidak apa-apa. Jadi bagaimana? Sekarang kita berteman? Tentu saja. Teman baik. Uh-huh. Horeh! Ini dia. Tadaa! Wah, ini tidak kosong lagi. Ini pasti kubus-kubus untuk Teni. Hmm. Teni, kamu bisa tinggal di rumah kami kalau kamu mau. Terima kasih tawarannya, tapi aku lebih nyaman di tenda. Aku akan berkemah di dekat sini. Saat kamu berkemah di tenda, seluruh langit menjadi atapmu. Wow. Wow. Itu keren. Bisa kita melihatnya? Tentu. Ikuti aku. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati